Polres Subang menangkap dua orang pelaku tindak pidana perdagangan orang, TPPO, atau calo yang melaksanakan penempatan pekerja imigran Indonesia, PMI, secara ilegal di Arab Saudi. Kapolres Subang AKBP Sumarni, dalam pres rilisnya Sabtu, 10 Juni 2023, mengatakan, pihaknya berhasil menangkap dua orang yang kini statusnya sudah menjadi tersangka. Dia menjelaskan, karena perdagangan orang tersebut mengakibatkan satu orang warga Subang menjadi korban yang selama enam bulan terkatung-katung di Arab Saudi. Kami dari Polres Subang akan menyampaikan penungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang. Jadi, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 kemarin, penyidik di PPA Satres Tringkore Subang telah melakukan penangkapan terhadap saudara TC di Bisi Meliasari, Bisa Anggah Sari di Kamatang, Sukasari, Kabupaten Subang. Jadi, perkaranya adalah penempatan pekerja imigran Indonesia secara unpresedural atau tindak pidana perdagangan orang. Modus soprandinya menjanjikan kepada korban untuk dipekerjakan di luar negeri. Pemerangkatannya direncanakan ke Saudi Arabia dengan gaji 6 juta per bulan. Dengan mendapatkan uang fit sebesar 10 juta rupiah. Korban, kita berikan inisial hair, usianya 44 tahun, warga Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Para pelaku yang menjanjikan menempatkan korban ke luar negeri, yaitu inisialnya TC, usianya 43 tahun, alamatnya di Dusun Muliasari, Desa Anggah Sari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Kemudian, pelaku yang kedua, inisialnya Aki, 50 tahun, alamatnya di Kampung Ciroyum Tengah, RT 004-002, Desa Ciroyum, Kecamatan Cipendai, Kabupaten Bandung Barat. Dari penangkapan saudara TC, kemudian kita kembangkan pada hari yang sama di pukul 23.30, lalu, tersangka pelaku yang kedua, berhasil kita amankan di kediamannya ya, di Bandung Barat. Sehingga dalam kasus tidak pindah perdagangan orang ini, yang ditangani Satres Krim Koresubang, ada dua orang tersangka. Barang bukti yang berhasil kita amankan, yang sudah kita cita juga, yaitu satu buah paspor atas nama korban, kemudian satu lembar tiket pesawat pulang ke Indonesia. Pasal yang disangkakan kepada para pelaku, Pasal 81, Junto, Pasal 69, Undang-Undang nomor 18 tahun 2017, tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dan atau pasal 2, dan atau pasal 4, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman hukumannya, untuk Pasal 81, Junto, Pasal 69, Undang-Undang nomor 18 tahun 2017, adalah pidana penjara paling lama 10 tahun, dengan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Kemudian ancaman untuk Pasal 2 dan atau Pasal 4, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, adalah pidana penjara paling singkat 3 tahun, dan paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit 120 juta, dan paling banyak 600 juta rupiah. Itu yang pertama.